Kota menjadi pilihan bagi warga yang tidak mau terjebak macet di jalan. Kami ajak Anda menuju ke Kota Tua dan Fauna Lane Ancol. Ada Freddy Cahyo dan juga Agi di sana. Kita ke Freddy terlebih dulu. Freddy, ada pengerjaan proyek zona emisi rendah di sana. Apakah saat ini Kota Tua masih dibuka untuk wisatawan? Ya, masih dibuka untuk wisatawan, Sylvie. Dan kondisi di Kota Tua ini cukup ramai oleh wisatawan, baik yang lokal maupun juga mancanegara. Bisa dilihat di sekitar sini ada yang beraktivitas wafoto ataupun juga bersepeda pada siang hari ini. Dan ini meskipun cuacananya cukup panas ya, namun animo masyarakat untuk berwisata sangatlah tinggi dan kendati untuk revitalisasi proyek dari pedestrian ini juga masih berjalan sejak pagi tadi. Kami tadi sempat melihat di sekitar area Kota Tua ini banyak yang tengah dikerjakan. Salah satunya adalah di area Stasiun Jakarta Kota dan juga Museum Bank Indonesia. Di situ masih terus dikerjakan dan memang proyek ini masih terus berjalan. Nah, intinya tujuan dari proyek ini adalah mewujudkan kawasan Kota Tua sebagai zona rendah emisi. Kira-kira tanggapannya bagaimana ya dari pengunjung di sini? Kita coba tanya-tanya di sini. Nah, ada salah satu pengunjung di sini. Mbak, permisi. Permisi, Mbak. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Puji, Mas. Mbak Puji datang dari mana? Dari Banyolusari, Depok. Oke. Mbak, ini tanggapannya Kota Tua akan diubah menjadi zona rendah emisi. Menurut Mbak gimana tanggapannya? Menurut saya sih bagus ya. Jadi bersih, nyaman, terus tempatnya juga kayaknya rapih, indah gitu dah. Terima kasih, Mbak Puji. Nah, tentunya ini tujuannya masyarakat bisa menjadi lebih nyaman, menjadi lebih sehat juga, karena bisa mengajak masyarakat untuk aktif berjalan kaki. Sementara demikian, Sylvie, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih, Fredi Cahya, melaporkan Dekota Tua. Nah, kemudian kita menuju Ancol bersama dengan Agi Kurnia Sandi, tepatnya di Fauna Land. Agi, bagaimana keseruan liburan di sana? Serius sekali, Sylvie dan Yosudara, tadi sejak pagi sampai dengan siang hari ini, banyak sekali pengunjung yang datang ke Fauna Land yang ada di kawasan Ancol, Jakarta Utara di sini. Bukan hanya bisa melihat bagaimana banyak sekali hewan-hewan unik dan juga lucu, tetapi juga pengunjung bisa datang dan juga bisa langsung melihat hewan unik dan juga lucu dan juga bisa langsung berfoto bersama. Saya akan coba, Sylvie, untuk datang ke salah satu kandang yang yakni adalah kandang Kangburu Papua, asli Indonesia. Ini merupakan kang gurunya, Sylvie, bernama Jackie ya, mas ya? Halo, Jackie. Jackie, kenal dulu ya, Jackie. Oke, itu. Sylvie, jadi selain di sini itu, selain bisa melihat hewan-hewan unik, tetapi juga di sini bisa langsung berinteraksi dengan hewan, kemudian juga bisa berfoto bersama dengan hewan, kemudian juga di sini menyediakan adanya atraksi dari hewan-hewan, seperti burung-burung itu, dan selain atraksi juga di sini, Sylvie bisa memberikan edukasi kepada pengunjung bahwa dengan adanya pertunjukan ini bisa lebih sayang, bisa lebih peduli terhadap hewan yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga di sini, selain Anda bisa berfoto, kemudian memberikan makan secara langsung, di sini juga banyak sekali hewan-hewan, seperti singa, kemudian juga harimau, dan lain sebagainya. Ini bisa langsung ditikmati oleh Anda, dibuka dari pukul, aduh, dia mencium saya, Sylvie, aduh, banyak sekali keseruan di sini, dan ini merupakan, memang ini adalah kangguru Papua, memang sudah bersahabat sekali, jadi ini mudah bersahabat, ini buktinya, dia langsung mencium saya, Sylvie, banyak sekali keseruan, jika Anda tertarik ke sini, bisa langsung datang ke sini, di kawasan Anco, dengan harga 75 ribu rupiah, buka dari pukul 9 pagi, sampai dengan pukul 5 sore. Demikian, Sylvie, kembali kalian di studio. Baik, Agi, seru sekali di sana, terima kasih, dan sebelumnya ada Fredi Cahyam, laporkan Dekotat Wajah.